Jena adalah gadis berusia 13 tahun yang sedang mencari jati diri dengan cara bergaul dengan banyak teman-teman populer di sekolahnya. Salah satu geng terkenal di sekolahnya yang bernama Six Chick menjadi panutan Jena. Ia berusaha mati-matian untuk menjadi member di grup itu, bahkan sampai mengundang mereka untuk ke acara ulang tahunnya yang ke-13. Ketua grup Six Chick yang bernama Lucy alias Tom-Tom pun menerima undangan yang diberikan oleh Jena dan mau menghadiri acara ulang tahun itu dengan satu syarat. Semua tugas sekolah anggota Six Chick harus Jena kerjakan. Demi mendapatkan perhatian Tom-Tom dan para pria ganteng teman-teman Jena yang lain, ia pun menyanggupinya. Hari H pun tiba, Jena senang sekali mengetahui anggota Six Chick bersama dengan teman-teman pria populer lainnya akhirnya benar-benar datang. Selain mereka, teman baik Jena yang bernama Matt alias Matty turut diundang. Matty bahkan memberikan hadiah sebuah rumah boneka super besar dengan serbuk ajaib yang Conan bisa mengabulkan permintaan seseorang. Saat mereka datang, Tom-Tom merencanakan sesuatu. Ia meminta Jena untuk bermain permainan bernama Seven Minutes in Heaven. Caranya, Jena akan ditutup matanya dan masuk ke dalam lemari penyimpanan. Nanti Chris Grandy alias cowok yang Jena suka akan masuk ke dalam lemari untuk mencium Jena. Jena sangat senang tanpa tahu kalau dirinya sedang dipermainkan. Begitu Jena masuk dan menunggu Chris Grandy, yang masuk malah Matty. Mereka hampir berciuman sebelum akhirnya Jena ngamuk karena merasa dibohongi oleh kelompok Six Chick yang ia anggap teman. Akhirnya ia kembali mengurung diri dan berharap untuk segera dewasa, berumur 30 tahun, cantik dan super sukses. Saat ia mengucapkan harapan, serbuk ajaib dari Matty tersenggol dan jatuh tepat di atas kepala Jena. Setelah hari berakhir, Jena pun akhirnya bangun. Kepalanya terasa pening dan rasanya tubuhnya jadi semakin tinggi. Saat berjalan keluar untuk ke dapur, dia kaget bukan main, melihat seorang wanita cantik dewasa ada di depan cermin miliknya. Jena pun kembali melihat ke kaca, dan betapa terkejutnya dia, ternyata wanita yang ada di cermin adalah dirinya sendiri. Jena kini menjadi wanita cantik yang dewasa, dan tinggal di sebuah apartemen mewah di kawasan Fifth Avenue, New York. Seluruh surat yang ada di apartemen itu atas namanya, yang membuat ia semakin yakin. Kalau ucapan yang diucapkan kemarin menjadi kenyataan, menjadi umur 30 tahun, cantik dan sukses. Yang lebih mengejutkan Jena, saat ini dia menemukan ada seorang pria asing di dalam apartemennya. Pria yang bernama Alex itu mengaku sebagai kekasih Jena. Jena kini merupakan seorang editor kelas Kakap, di sebuah majalah bernama Poise. Ia bahkan berteman baik dengan TomTom atau Lucy yang kini menjadi asistennya. Dalam kebingungannya, Jena harus mengikuti meeting pagi itu bersama bosnya Richard. Richard memberitahu bahwa saingan mereka, yaitu majalah Sparkle, sudah unggul dalam penjualan selama 7 bulan belakangan ini. Dan anehnya isi dari majalah mereka hampir sama dengan majalah Poise. Richard menduga, ada seseorang di dalam majalah Poise yang sengaja membocorkan ide mereka pada majalah Sparkle. Jena lalu meminta bantuan seorang asistennya untuk mencari informasi tentang Matt, teman baiknya. Begitu alamatnya sudah didapatkan, ia segera menuju ke tempat Matt. Jena merasa senang karena Matt masih mengingat dirinya. Matt memberitahu bahwa kini dia bekerja sebagai fotografer profesional. Lalu Jena menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya. Namun ini malah membuat Matt jadi bingung. Ia menganggap Jena sedang dalam pengaruh obat. Jena menyangkal dan memaksa Matt untuk mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Tapi Matt menjawab kalau Jena sudah bukan lagi teman baiknya sejak SMA. Matt ditinggalkan oleh Jena yang sudah jadi populer dan bergabung dengan grup Six Chick. Jena kaget bukan main. Intinya Jena hidup dalam impiannya sampai saat ini. Jena bersyukur akan hal itu. Namun ia patah hati karena Matt ternyata sudah punya tunangan dan ia akan siap menikah. Malam itu Poise akan mengadakan acara pesta. Jena dengan bersemangat mempersiapkan dirinya secantik mungkin. Karena para tamu tampak bosan dengan pesta tersebut, Jena pun berusaha menyelamatkan reputasi Poise dengan memimpin para tamu termasuk Matt dalam tarian thriller Michael Jackson. Richard pun berterima kasih karena Jena telah membuat acara pesta menjadi lebih berwarna. Setelah itu Jena menjadi lebih percaya diri dan mulai terbiasa menjalani kehidupannya sebagai wanita berumur 30 tahun. Dia bebas berbelanja sepuasnya dengan kartu kredit kantor. Dia juga bebas menonton film apa saja tanpa perlu khawatir tentang batasan umur. Biarpun begitu, jiwa 13 tahun Jena masih ada. Buktinya, dia lebih memilih mendekati anak laki-laki di sebuah restoran daripada meladeni pria dewasa yang sedari tadi mencuri pandang ke arahnya. Malam itu Jena cukup terkejut saat Matt memperkenalkan tunangannya yang bernama Wendy padanya. Jena pun akhirnya memperkenalkan Alex pada Matt. Melihat Matt dan Wendy pergi berdua, entah mengapa membuat Jena merasa cemburu. Esok harinya, Richard memberi kabar buruk bahwa penjualan Poise semakin merosot, kalah jauh dari Sparkle. Poise harus meridesain ulang materi mereka, padahal ide mereka lah yang dicontek oleh Sparkle. Usai meeting, Jena baru menyadari bahwa dia memiliki hubungan gelap dengan seorang pria yang merupakan suami dari teman sekantornya. Tidak cukup mengetahui fakta itu, Jena tidak sengaja mendengar Lucy sedang membicarakan hal buruk tentang dirinya di belakangnya. Lucy pun berencana untuk menyingkirkan Jena dari presentasinya tentang Redesign Poise. Jena merasa sangat sedih dan memutuskan untuk mengajak Matt jalan-jalan malam itu demi mencari penghiburan. Bukannya merasa terhibur, Jena semakin merasa sedih karena tahu Matt akan menikah dengan Wendy dua minggu lagi. Jena akhirnya meminta penjelasan detail kenapa mereka tidak sakrap dulu. Matt pun bercerita bahwa saat acara ulang tahun Jena yang ke-13, Jena melempar rumah impian yang telah Matt buat selama tiga minggu untuknya. Sejak saat itu, Jena tidak pernah mau berbicara dengan Matt dan mereka berhenti berteman. Jena yang merasa sangat bersalah segera meminta maaf pada Matt. Sadar bahwa hubungannya dengan kedua orang tuanya juga memburuk, esok harinya Jena kembali ke New Jersey untuk mengunjungi kedua orang tuanya. Tapi ayah dan ibunya sedang liburan ke Karibia. Jena pun masuk kembali ke dalam lemari penyimpanan di ruang bawah tanah dan berharap bisa kembali saat usianya masih 13 tahun. Tak lama kemudian, kedua orang tuanya pulang. Jena pun langsung memeluk mereka. Esok paginya, Jena mendapatkan pelajaran baru dari ibunya. Bahwa Jena tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Kembali ke waktu sebelumnya untuk memperbaiki keadaan pun bukanlah hal yang baik. Karena jika Jena tidak pernah melakukan kesalahan itu, dia tidak akan pernah belajar melakukan hal yang benar. Mendengar ucapan sang ibu, Jena mendapatkan kekuatannya kembali untuk merubah keadaan yang sudah rusak. Tanpa bantuan Lucy, dengan tekun dia merancang redesign poise dari pagi hingga malam. Jena juga menyewa Matt untuk membantunya dalam urusan foto. Dia membayar mahal Matt dan melakukan sesi foto dengan sangat menyenangkan. Usai bekerja keras melakukan pemotretan selama seminggu, mereka bersantai di taman sambil main ayunan. Di sanalah Matt tiba-tiba mencium Jena. Tapi Matt tahu tidak seharusnya dia melakukan itu. Singkat cerita, hari presentasi redesign poise pun tiba. Lucy melakukannya lebih dulu, dan tampaknya Richard tidak begitu menyukai hasilnya yang membosankan. Dengan kesal Lucy meninggalkan ruang meeting. Gili Renjena, dia mempresentasikan semua idenya yang sudah dia kerjakan selama seminggu ini bersama dengan Matt. Inti dari idenya, mereka selalu menggunakan model-model yang tidak mereka kenal sama sekali. Daripada itu, lebih menyenangkan jika mengangkat kembali tema tentang kehidupan di sekitar mereka. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam foto itu ada kesenangan, tawa, dan hal-hal konyol yang lucu. Hal seperti itu sudah lama mereka lupakan, karena mereka lebih fokus dengan mengangkat tema modernisasi, dibalut dengan model-model cantik dan seksi tetapi membosankan. Tadi duga ide cemerlang Jenna diterima dengan sangat baik oleh Richard, dan teman-teman kantornya yang lain. Tapi lagi-lagi Lucy berulah. Dia baru mengetahui, bahwa selama ini, Jenna lah orang yang memberikan ide poise pada Sparkle. Itu alasan mengapa Sparkle selalu lebih unggul dalam penjualan mereka. Lucy pun berencana melakukan hal yang sama. Pertama-tama, dia memberitahu Matt sebuah kebohongan, bahwa Jenna tidak jadi menggunakan foto-fotonya, dan lebih memilih menggunakan jasa fotografer lain. Lucy pun berencana untuk menyabotase ide Jenna, dan juga foto-foto hasil jepretan Matt, untuk diberikan kepada Sparkle setelah meminta tanda tangan Matt. Lucy berhasil menjadi kepala editor Sparkle karena hal itu. Pada saat itu juga Jenna langsung menghampiri Lucy untuk meminta penjelasan. Lucy memberitahu, bahwa dia telah membocorkan ide poise pada Sparkle. Dan seharusnya Jenna tidak berhak marah pada Lucy, karena dia hanya meniru apa yang pernah Jenna lakukan. Jenna merasa syok karena baru tahu akan hal itu. Jenna dewasa itu sebenarnya licik, doyan bermain curang, jahat, keras kepala, dan susah diatur. Jenna adalah musuh semua orang. Fakta tersebut harus Jenna sadari dan telan, bagai pil pahit. Melihat hasil foto jepretan Matt dalam menawungan Sparkle, membuat perasaan Jenna semakin sedih. Hal lain yang membuat Jenna semakin terpuruk, adalah hari pernikahan Matt yang akan diselenggarakan pada hari itu. Dalam perjalanan menuju rumah lama Matt, Jenna tidak sengaja menumpangi taksi yang disupiri oleh Chris Grandy, cowok yang dia taksir di bangku sekolah dulu. Pertemuannya dengan Chris justru membuat Jenna semakin pusing. Jenna akhirnya keluar dari taksi tersebut, dan segera berlari ke rumah Matt yang sudah tidak jauh. Jenna menjelaskan soal kebohongan Lucy pasal foto-foto jepretan Matt. Jenna juga yakin bahwa sebenarnya Matt mencintainya. Matt tidak menyangkal ucapan Jenna. Dia memang menyukai Jenna sejak kecil, dan hingga dewasa dia tetap mencintai Jenna. Tapi waktu tidak bisa kembali, dan mereka semua harus melanjutkan hidup sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Jenna sudah membuat pilihannya sendiri, begitu pun dengan Matt yang memilih Wendy sebagai pasangan hidupnya. Jenna dengan sedih berusaha mengerti ucapan Matt. Sebelum pergi, Matt memberikan rumah boneka buatannya pada Jenna. Penuh penyesalan, Jenna berharap untuk bisa kembali saja ke umur 13 tahun dan memperbaiki semuanya. Ia membawa hadiah rumah boneka yang dulu pernah diberikan oleh Matt. Lalu ia mulai mengucapkan permohonan, persis seperti 20 tahun yang lalu. Serbuk ajaib yang masih tersisa kembali berterbangan di atas kepala Jenna. Ajaibnya Jenna berhasil kembali ke umur 13. Dengan senang dia keluar dari ruang penyimpanan itu dan mencium Mattie. Tidak lupa dia menentang Lucy dan memutuskan untuk berhenti mengidolakan cewek jahat itu. 20 tahun kemudian, Jenna pun akhirnya menikah dengan Matt.